Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Alvin Lim sebut ada anggota DPR Cawe, Cawe Intervensi TPPU Panji Gumilang Presiden Joko Widodo dan Kapolri harus mengawasi proses hukum TPPU Panji Gumilang Media Arta Nasional Jakarta, dalam jumpa pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 13 Mei tahun 24 Alvin Lim kuasa hukum AS Panji Gumilang sebut ada oknum DPR yang Cawe, Cawe Intervensi Prapradilan TPPU di Pengadilan Jakarta Selatan Saya mendapat informasi dari kawan dekat di Mahkamah Agung bahwa ada intervensi dari Mabes Polri dan anggota DPR Trimetia Panjaitan dan Nasir Jamil Terkait permohonan prapradilan TPPU Panji Gumilang, tutur Alvin dengan nada kecewa Masih menurut Alvin, ada apa dengan anggota DPR Cawe, Cawe dalam kasus hukum Panji Gumilang? Bukankah tugas DPR membuat undang? Undang, dengan informasi ini jelas klien saya, Panji Gumilang, dipolitisasi, dikriminalisasi dan mau dirampas aset Asetnya, tegas Alvin Alvin berharap Presiden Joko Widodo dan Kapolri mengawasi kasus yang menimpa Panji Gumilang ini Awak media liput TPPU Panji Gumilang Saya berharap Presiden dan Kapolri turun tangan memberantas mafia hukum dan politisi busuk yang berusaha mengkriminalisasi Panji Gumilang Karya ia adalah orang yang tulus membangun negara melalui pendidikan Seharusnya Panji Gumilang mendapat reward bukan fitnah keji seperti ini, harap Alvin Dalam kriminalisasi terhadap Panji Gumilang juga diduga melibatkan beberapa media mainstream Yang enggan memberitakan statemen dan kritik pedas Alvin terhadap oknum penegak hukum maupun politisi Padahal dalam sidang praperadilan TPPU Panji Gumilang yang diajukan Alvin Lim selaku kuasa hukum Panji Gumilang selalu ramai diliput media masa Apakah media mainstream turut atau dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Panji Gumilang? Semoga hal itu tidak terjadi karena pers merupakan pilar demokrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!